Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menawarkan sejumlah program jika terpilih nanti. Salah satunya menyediakan mobil curhat untuk warga Jakarta. Di dalam mobil tersebut, saudara, nantinya akan ada sekiater dan tokoh agama yang berkeliling. Bunyi petasan dan pelang pintu menyambut kedatangan Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil di markas relawan tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin Siang. Selain menyapa relawan, mantan Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan program unggulan untuk menjadi calon Gubernur Jakarta. Salah satunya penyediaan perumahan rakyat di tengah kota Jakarta. Jakarta tolong membuat perumahan di tengah kota. Tapi kan lahannya habis. Maka nanti kita coba upayakan membangun di atas pasar-pasar di Jakarta. Membangun di atas stasiun, di atas Manggarai, di atas Duku Atas, di atas Tanah Abang, di atas Juanda, dan lain sebagainya. Lahan-lahan pemerintah yang ditinggal di Nusantara, Pak Prabowo juga menyampaikan kalau bisa untuk perumahan rakyat. Secinta itu, coba cepat tangan kepada Pak Prabowo. Kepada yang memarsat, beliau ingin jadi presiden yang peduli dengan perumahan rakyat dan khusus Jakarta tentu vertikal. Selain perumahan rakyat di Jakarta, salah satu program RK adalah menghadirkan aplikasi curhat dan mobil curhat bagi warga Jakarta. Saya tahu kalau tak bikin stres, maka kita menginginkan ada solusi juga. Salah satunya ada apps curhat nanti disiapkan. Sudah saya praktekan, itu efektif sekali. Nah selain apps curhat, supaya curhatnya nggak di IG story terus lah ya. Ada orang yang berilmu bisa jadi teman curhat dan memberi solusi. Dan nanti ada mobil curhat juga, untuknya mobil warnanya pink, keliling-keliling. Mungkin nanti kalau ya, di dalamnya ada konsuler, ada psikolog. Jadi bisa konsultasi, gimana-manya. Menunjukkan negara hadir, infrastruktur besar disiapkan. Hal-hal kebahagiaan kecil, mental health, Gen Z juga kita siapkan. Selain menyampaikan program unggulan, Ridwan Kamil juga mengajak para relawan dan pendukungnya dalam kampanye untuk mengedepankan demokrasi yang riang gembira dan memberikan solusi tanpa harus menjelekan pasangan lain. Agi Kurnia Sandi, Yusuf Fazer, melaporkan dari Jakarta.